Saya tak senang Ahmad Dhani difonis satu tahun penjara, tapi tak setuju dengan bacotnya Fadri Zhang, ditulis oleh Morasi Fudan di Siwar.com Hai Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Ketika kalangan cebong atau katakanlah yang kontra terhadap Ahmad Dhani merasa senang Adi difonis satu tahun penjara, saya malah tidak terlalu senang Atau bisa saya katakan, fonis terhadap Adi justru memunculkan rasa was-was tersendiri dalam diri saya atas kehidupan sosial Indonesia ini di masa mendatang Kenapa saya tidak senang? Adi difonis satu tahun penjara karena terbukti secara sah bersalah dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan dapat membuat kedapat diakseskan informasi elektronik yang menimbulkan penghinaan dan pencemaran nama baik Dan menjatuhkan pidana kepada Ahmad Dhani Prasetyo selama satu tahun Majulis Hakim R. Anton Widdiopriono dilansir dari detik.com Anda tahu sendiri bahwa kasus Adi ini bermula ketika dia mengatakan orang yang menghadangnya sebagai idiot Sebenarnya kasusnya sederhana Saya katakan sederhana karena hal seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan Mungkin saja memang Adi tidak bisa diajak menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan Atau pelapornya tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan Tetapi kenapa harus difonis satu tahun penjara? Hanya karena kasus sederhana atau kasus yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Bukan tidak mungkin kasus seperti ini akan terulang kembali di negara ini dengan korban yang berbeda? Apakah sikap pekeluargaan di negara ini sudah hilang sampai segala sesuatunya harus diselesaikan di ranah hukum? Sudah hilangkah rasa maaf di antara sama anak bangsa ini? Saya tidak bisa bayangkan bila kesalahan didah sedikit misalnya mengumpat kepada orang lain lalu diproses hukum Sebab kalau suatu perkara dibawa ke ranah hukum apalagi berkaitan dengan tindak bidana Maka penyelesaiannya secara hukum Kalau sudah diproses hukum maka itu sangat tergantung seberapa kuat kamu melakukan pembelaan Bukan lagi soal seberapa baik hatimu memaafkan seseorang Itulah sebabnya saya tidak setuju dengan bacotan Faduli Zong atau FZ Bagi FZ, vonis satu tahun penjara AD adalah bentuk kematian demokrasi Kebebasan berbicara dan berpendapat serta ketidakadilan Tidak heran kalau FZ menghubungkan vonis satu tahun penjara AD dengan demokrasi dan ketidakadilan Soalnya dia itu politisi Ini adalah bagian kematian demokrasi, kebebasan berbicara dan berpendapat Kalau hanya karena kata idiot lalu Ahmad Dhani dikenakan satu tahun penjara Itu luar biasa ketidakadilan yang dipertontonkan Masa orang memberikan kata idiot di vlog lalu dikenakan satu tahun Ini aneh dan bisa jadi presiden buruk bagi demokrasi kita Apalagi dia tidak sebut idiot itu untuk siapa Oleh Faduli Zong dilansir dari detik Jelas vonis satu tahun penjara AD ini tidak ada hubungan dengan demokrasi Kebebasan berpendapat dan ketidakadilan Ini bukan urusan politik, melainkan urusan hukum Kasus AD tidak ada hubungan dengan soal demokrasi dan kebebasan berpendapat dan ketidakadilan Kenapa kasus ini dikatakan bukan soal demokrasi, kebebasan berpendapat dan ketidakadilan? Ketika suatu kasus terdapat pelapor, penyelidikan dan persidangan Maka apapun vonisnya adalah produk hukum, bukan produk politik Yang tidak terima perkataan AD bukan pemerintah, melainkan kalangan tertentu Sama seperti ketika saya mengena orang lain, lalu saya dilaporkan diselidiki, terbukti bersalah dari vonis satu tahun penjara Maka masalah saya adalah dengan orang itu, bukan dengan negara Kejuali AD mengkritik pemerintah, lalu saya langsung dipenjarakan tanpa penyelidikan, tanpa persidangan dan tidak diberi kesempatan untuk membela diri Maka saat itu demokrasi dan kebebasan berpendapat sudah lenyap dari negeri ini, serta ketidakadilan terjadi Makanya FZ jangan asal bacot, jangan sedikit-sedikit melukai demokrasi Sedikit-sedikit kebebasan berpendapat diberangus, sedikit-sedikit terjadi ketidakadilan Lah buktinya FZ sendiri masih bisa suka hatinya mengkritik pemerintah Kasus AD murni antara AD dengan pelapor Siapapun pelapornya, apapun alasannya, serta untuk apa dia melaporkan AD adalah urusan dia dengan AD Negara hadir sebagai penegak hukum Ketika pelapor merasa nama baiknya dicemarkan, maka dia melaporkan ke penegak hukum Penegak hukum harus memproses itu Kalau pelaporan itu tidak diproses justru, penegak hukum akan melanggar undang-undang Kemudian AD yang diduga melakukan pencemar nama baik pelapor berhak membela diri melalui proses hukum yang tersedia Dia punya pengacara dan punya kesempatan untuk membela diri Soal apakah AD terbukti bersalah tergantung proses peradilannya Jadi tidak ada kaitannya dengan demokrasi dan kebebasan berpendapat serta ketidakadilan Pun tidak ada presiden buruk terhadap demokrasi di masa depan Selama fondis penjara sudah dimelalui prosedur yang benar, maka tidak ada masalah Soal hukumnya sudah tepat bahwa AD dan pengacara tidak terima fondis pengadilan Itu hal lain yang jadi urusan hakim Terakhir, saya bukan tidak senang dengan proses hukumnya dan fondisnya Sekali lagi, selama itu sudah sesuai prosedur hukum, ya tidak apa-apa Saya hanya tidak senang bahwa mulai hilangnya rasa kekeluargaan di tengah bangsa ini belakangan ini Saya tidak senang bahwa semakin berkurangnya kebiasaan memaafkan di tengah masyarakat kita Meskipun tentu ada alasan arjen dari kalangan tertentu yang tidak bisa lagi memberi maaf kepada orang lain Mengingat adik itu orangnya Salam dari rakyat Jelata Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Kru redaksi TV Jurnal dan Jurnal Radio Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah Mila izin olfa izin, mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax